Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum Di video kali ini saya akan membahas tema tentang hibah Ada satu pertanyaan, dapatkah dicabut? Intro Baik, kita lihat dalam penjelasan di video ini ya Hibah ini diatur di dalam Yang pertama, Kawa Perdata pasal 1666 sampai dengan 1693 Dan yang kedua, Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 210 sampai dengan 214 Hibah menurut bahasa adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain Hadiah diberikan saat pemilik masih hidup dan bukan sesudah meninggal Meninggal namanya adalah pekawarisan Penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah Di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali Menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu Ini adalah satu dari pasal 1666, Kawa Perdata Kalau dia dari sini adalah suatu bentuk penghibahan dan suatu bentuk perjanjian yang sepihak ya Dari pemilik hibah kepada penerima hibah tentang penyerahan suatu barang untuk keperluan si penerima hibah Dengan hibah ini artinya terjadi perpindahan kepemilikan atas suatu benda Dari penghibah kepada penerima hibah Jadi pemilik barang yang semulanya dari pemilik penerima hibah menjadi milik penerima hibah Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak Jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pembidahan tersebut Dengan atas notaris atau PPAT Jadi di sini disesuaikan dengan aturan pasal 1683, Junto 1682, Kawa Perdata Serat hibah ini saya ambil dari pasal 210, Komplasi Hukum Islam ya Yang pertama penghibah haruslah berusia 21 tahun Artinya sebenarnya disini maksudnya adalah umur kedewasa Kita memiliki 28 tahun juga Siap dan tidak menerima paksaan Jadi dalam menghibah ini dalam keadaan siap dan tidak menerima paksaan Harta yang dibahkan membuat harta penghibah Jadi harta sendiri Sebanyak-banyaknya sepertiga harta pendahnya Jadi disini dibuat, dibatasi menjadi sepertiga dari harta pendahnya Tidak boleh lebih dari situ Ada juga kepada orang lain atau lembaga Yang menerima ini bisa orang pribadi atau lebih baik untuk satu lembaga Dilakukan di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki Lebih bagusnya lagi ini adalah dilakukan di hadapan notaris atau PPAT Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris Ini rujukan dari pasal 1682 Kauperdata dan untuk tanah Karena ini adalah hibah Jadi disini rujukannya kepada Dengan akta penjabat 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 tanah PPAT PP24 tahun 1997 tentang pendaptaran tanah Disini juga bisa hibah itu menjadi batal Apa sebabnya? Yang pertama, hibah yang mengenai benda yang baru akan ada di kemudian hari Pasal 1662 Kauperdata Jadi hibah ini barangnya belum ada Jadi masih ada di kemudian hari Hibah dengan perjanjian si penghibah tetap berkuasa menjual atau memberikan kepada orang lain Atas benda yang dihibahkan Jadi benda yang dihibahkan ini masih dengan perjanjian bahwa yang menghibahkan ini Masih diperkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain Yang ketiga, hibah dengan saat penerima hibah melunasi utang atau beban lain Selain apa yang dinyatakan dalam akta hibah atau lampirannya Jadi si penerima hibah dengan saat dibebani kewajiban atau utang dari pemberi hibah ini Padahal itu tidak dinyatakan di dalam akta hibahnya Yang ketiga, hibah benda tidak berkat yang tidak dilakukan di kantor notaris atau PPAT Maksudnya dari 1682 Kauperdata Ini juga hibah bisa menjadi Hibah orang tua kepada anaknya dapat dibentukkan sebagai warisan Terkadang orang tua memberikan harta kepada anaknya pada saat masih hidup Jangan ada anak yang lain yang tidak mendapatkannya Sehingga untuk sisi keadilan dengan yang lain Hibah itu dibentukkan sebagai warisan Karena sekarang juga di dalam masyarakat masih berlaku namanya Sistem kewarisan adat di mana pemberian dilakukan pada saat orang tua masih hidup Namun demikian dalam Kauperdata maupun komunikasi hukum Islam Hukum waris itu menggunakan hukum waris Kauperdata dan Islam Yang mana mengenal bahwa warisan dilakukan setelah orang tua ini meninggal dunia Atau pemwaris minyaknya Namun apabila itu diserahkan kepada anaknya Harta orang tuanya maka akan hitung sebagai hibah Hibah makanya disinilah menjadi sebuah terobosan Wah hibah orang tua pada anak dapat ditukar sebagai warisan Pada prinsipnya hibah tidak bisa ditarik kembali atau dicabut Kecuali hibah orang tua kepada anaknya Ini pasal 212 KHI Jadi hibah ini bisa tidak disabut Tetapi hibah orang tua pada anak ini bisa disabut Lihat-lihat, saat tiba ke orang tua pada anaknya dapat dicabut Yang pertama harta masih dalam hak milik anak Jika anak ternyata diopati badan AHA dan hartanya sudah dialihkan ke orang lain Ini tidak dicabut Karena harta tersebut sudah menjadi milik orang lain Dan tidak dicabut orang lain akan kehilangan hartanya Harta masih dalam penguasaan anak Anak masih menguasai harta tersebut Karena kalau berdukasi orang lain tentu kan ada suatu perbatasan hukum di sana Dan disini ada tentu akan berkait dengan orang lain juga Sehingga orang tua tidak boleh serta meletak mencabut atau membatalkan hibahnya Padahal hibah tidak berhubungan dengan kepentingan orang lain Ini juga hampir sama ya Kalau ada orang yang berkepentingan di situ juga tidak bisa dicabut Benda hibah tidak bertambah Jika ada tambahan bukan menjadi satu kesatuan Ini maksudnya bertambah disini Jadi ada perubahan Contoh kalau mama diberikan suatu rumah Rumah ini kan bertambah dengan artinya ada perubahan Dan menjadi tambahan mungkin baru satu Kemudian menjadi tingkat dua Ini kan tidak bisa ditarik kembali Karena disitu tidak bisa dipisahkan Berbeda ketika dikasih dengan namanya kambing Kalau kambing dikasih kambing Setelah dikasih kambing Ternyata beranak Nah ini kalau kambingnya tetap diminta masih bisa diberikan Sedangkan karena ini menjadi satu kesatuan Masih bisa yang lain yang terkait anak-anaknya dari kambing tersebut Pasal 1688 Kabupaten mengatur penarikan dan penghabusan hibah Yaitu dalam hal Tidak terpenuhi syarat yang telah dilakukan Jadi disini bisa dihapus Atau dianggap dihapus satu hibahnya Jika ada dalam hibah tersebut Ada syarat tapi tidak terpenuhi Yang kedua jika si penuhi telah bersalah Melakukan dan membantu melakukan Kejahatan yang bertujuan mengambil Jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain Terhadap si penghibah Disini jika mereka ini Penerima hibah berusaha melakukan satu tindak bidana Kepada si Penghibah Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah Kepada si penghibah setelah jatuh miskin Jadi si penghibah setelah jatuh miskin Tapi dia menolak memberikan nafkah Ini diberikan menjadi Apa namanya Bisa memintakan untuk penerikan atau penghapusan hibah Jika tuntutan pemerintah tidak bisa disekarela Maka pembatalan melalui proses dibersidangan Jadi dalam menghapuskan Peminta hibah Untuk dihapus tadi atau ditarik tadi Dan tidak sukarela diserahkan Maka harus kembali proses bersidangan Hibah kepada ahli warisnya yang dihapuskan oleh orang sakit Yang mendekat matian harus mendapatkan persenjuan calon ahli waris Jadi ada orang yang mau meninggal Dan sakit keras Pemimpinan akan meninggal Sakaratul maut Ketika dia mau menghibahkan tanahnya kepada ahli warisnya Maka harus ada persenjuan dari calon ahli waris Tetapi jika pada orang lain Yang jumlah tidak lebih dari sepertiga hatanya Hibahnya tetap sah Walaupun tanpa persenjuan dari ahli waris Warga negara Indonesia yang berada di negara asing Dapat membuat Satibah di hadapan koswat atau kedutaan Republik Indonesia Tempatnya berada Sepanjang isinya tidak bertentangan Dengan ketentuan pasal Pasal dalam hibah ini Oke itu tadi penjelasan dari kami Sampai bertemu di video kami yang akan datang Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar Terima kasih telah menonton